keunikan dan keistimewaan perenjak kepala merah adalah suaranya yang gacor dan lantang jika dibandingkan dengan jenis perenjak lain perenjak kepala merah adalah yang paling gacor umumnya burung perenjak dipelihara berpasangan agar suaranya lebih gacor namun untuk perenjak kepala merah dapat dipelihara sendiri dan suaranya pun tak kalah nyaring dan juara bagi sobat yang ingin memelihara perenjak kepala merah pastikan untuk memilih dengan tepat burung perenjak kepala merah yang baik memiliki banyak diri salah satu yang paling penting adalah perenjak dengan jenis kelamin jantan burung perenjak kepala merah jantan memiliki suara yang lebih bervariasi dibanding dengan burung perenjak kepala merah betina suara burung perenjak betina terdengar monoton dan membosankan untuk sobat yang ingin memelihara burung perenjak kepala merah pastikan untuk memilih yang berkualitas untuk memilih perenjak kepala merah dengan suara yang gacor sobat harus terlebih dahulu melatih metal perenjak agar menjadi juara namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tanda loncengnya lalu di like dan di share terima kasih berikut adalah tip dan trik melatih mental perenjak kepala merah nomor 1 mandikan perenjak kan burung perenjak sebaiknya tidak dilakukan di awal karena akan sangat berpengaruh pada kondisi mentalnya pemandian hanya boleh dilakukan setelah 7 hari pada hari-hari pertama siapkan saja wadah dengan isi air agar ia dapat mandi dengan sendirinya seminggu setelahnya sobat dapat menyemprotnya dengan menggunakan sprayer yang perlu diperhatikan adalah penyemprotan dilakukan dengan perlahan hingga mirip dengan air hujan nomor 2 selanjutnya penjemuran terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan ketika melatih melatih mental perenjak perawatan harian yang tepat menjadi hal utama guna melatih mental perenjak perawatan harian perenjak salah satunya adalah penjemuran penjemuran sebaiknya dilakukan pada pagi hari pukul 7 pagi selama 2 jam selanjutnya pemasteran 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 dilakukan setelah burung dianginkan dan dipindah tempat yang gedung ketika memaster burung perenjak kepala merah sebaiknya gunakan krodong agar ia fokus hanya pada suara yang diperdengarkan selanjutnya ekstrapuding pemberian ekstrapuding sangat penting untuk perenjak kepala merah agar membuat burung kesayangan anda memiliki mental juara jenis ekstrapuding yang bagus bagi burung perenjak kepala merah diantaranya adalah jangkrik, keroto, dan bulat hongkong oke demikianlah tip dan trik semoga informasi ini bermanfaat akhir kata saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih